Halo guys, ketemu lagi sama gue, Tenry. Hari ini gue mau unboxing Sony HDR CX405 Handicam. Kemudian disini kalau udah liat dari tulisannya, ini Full HD 1080. Dia bisa zoom clear image itu sebanyak 60 kali ya. Kemudian untuk foto itu bisa 9,2 Mega. Isinya apa aja? Kita buka ya guys. Halo guys, ini dia Sony CX405 Handicam. Ini nanti ada baterainya. Kemudian ini ada informasi ya disini ya. Ada bisa untuk memfoto itu 9,2. Kemudian clear image-nya zoomnya itu 60 kali. Kemudian kamera lensanya itu wide angle lens. Pembukaannya 26,8mm. Bisa merekam menjadi MP4 dual video recording. Oke, langsung aja kita buka. isinya apa aja disini. yang ini terlihat. Gila. 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 Yang pertama kita dapat kartu garansi. Warranty card disini. Gila. 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 Dapat. Buku manualnya. Selanjutnya ini ada. Kartu. Gila. Gila. Aksesoris ya. Kalau misalkan kita mau beli tambahannya. Ini ada tripodnya. Ada tasnya. Kalau mau. ini gak ada bahasa Indonesia ini kemudian kita dapat lagi digital HD video camera recorder operating guide buku manualnya untuk bahasa inggris tadi kita ada punya dua yang satu bahasa indonesia yang satu bahasa inggris nah ini yang bahasa indonesia sama yang bahasa inggris ada dua ya kemudian ini pakai bahasa arab mungkin ini buku manual juga tapi yang versi arab sana ya ini yang versi chinanya ini yang bahasa indonesia lagi oke nanti kita baca dulu ini supaya pintar ya selanjutnya di dalamnya ada apa aja ini yang pertama kita dapat baterainya ini baterainya ya lithium ion NP-BX1 1240 mAh kecil banget tapi ya selanjutnya punya kepala charger charger ini kepala chargernya ya nanti ini USB biasa yang berikutnya ada USB converter ini ya dari USB male to female ini ini USB nya jadi bisa masukin kesini nantinya ini digunakan untuk ngecharge handicam nya kemudian dapet juga kabel HDMI kabel HDMI ini untuk menghubungkan handicam ke TV atau laptop atau device yang menggunakan HDMI ini jadi ini dari handicam nya ini nanti larinya ke TV atau ke monitor untuk menampilkan video yang ada di handicam selanjutnya adalah yang terakhir ini unitnya ya unitnya nah ini bentuknya ya Sony handicam HDR CX 405 405 ya 9, megapixel still image recording bagian depan disini ada kameranya radar yang disini disini ada ada tulisan wide nah disini ada speaker untuk merekam untuk record nantinya ya kemudian di bagian atas disini ada tulisan 60 kali clear image zoom disamping kiri ada tombol untuk buka tutup lensa cover nya ini kalau misalnya kita buka kita tutup kita buka kita tutup lagi ini secara manual ya bukan otomatis ya kemudian disini ada tombol untuk zoom out sama zoom in biasanya kalau kanan itu zoom in kiri zoom out disini digunakan untuk mengambil image mengambil foto dari sini tombolnya kalau mau ngambil video dari sini mulai rekam dari besisi belakangnya ini untuk start and stop recorder nah ini ada layarnya layarnya ini masih ada tombol joystick nya ya jadi berarti layar ini belum touch screen ini ada menu play nya disini nah di dalamnya ada apa aja disini ada speaker built in kemudian ada HDMI sama micro SD nah ini ada colokannya untuk HDMI out tadi ya yang gue tadi tunjukin ini ya yang tadi gue tunjukin ini bentuknya nanti gue masukin ke sini nah yang kunjungin nanti bisa masuk ke TV atau ke monitor sayangnya untuk pembelian ini kita belum punya SD card nih micro SD nya belum ada PR buat kita nih kita belum bisa ngerekam kalau gini ya nanti gue cari ya kalau misalkan gue masih ada kemudian ada tempat dudukan untuk tripod disini ada tempat baterai untuk masukin baterai nya disini kemudian di sisi sebelah kanan ini ada multi multi ini seperti ini seperti mini HDMI ya bentuknya ya tapi gue belum coba nih kemudian ada power charge disini akan nyala kalau misalkan lagi di charge hand wrap nya ini untuk pegangan tangannya ini disisipkan ada USB tapi sayang ini ya USB nya ditaruhnya seperti ini harusnya bisa dilepas gitu ya nanti disini pakai mini USB gitu supaya biar desainnya itu enggak jadi aneh begini ya ini kan maksain ya ada apa namanya ada USB kabelnya itu ditaruh disini oke secara bentuknya ini ini sangat ringan sekali materialnya enggak ada yang solid ya disini materialnya itu bisa dikatakan murahan karena materinya dipilihnya itu yang bukan yang terbaik punya Sony disini kualitas rendah istilahnya itu tapi kalau misalkan gue lihat nih browsing-browsing harganya itu masih sekitar 2 jutaan jadi dengan harga segini sih harusnya enggak begitu masalah ya karena 2 jutaan dengan spek seperti ini gue yakin enggak akan ada masalah ya harusnya ya oke gue coba dulu masukin baterainya apakah ada isinya apa enggak kita coba ya oke kita lihat apakah bisa dinyalakan oke yang perlu kita set pertama kali adalah ketika ini nyala yang pertama kita setting adalah di bagian language ini ya jadi kanan bawah untuk ke bawah atas untuk ke atas kemudian kanan kiri untuk pindah ke menunya nih kita pilih English aja kita next ya berarti kita next kemudian diminta untuk memasukkan GMT karena kita karena kita di Jakarta berarti GMT plus 7 ya ya ini masuk ke Bangkok sama Jakarta kita next lagi set to summertime karena kita kita tidak punya summertime kita off aja disini kemudian kita diminta untuk memilih tampilan date nya kita pilih aja yang DMY kemudian oke next ini berarti tanggalnya dulu ya tanggal 1 bulan September 2018 jam 2 lebih 20 oke kalau sudah next ini summary settingnya summary settingnya dari clock dari jam kalau misalkan sudah oke kita oke aja ini ada informasi mengenai playmemory go to sonynet.pmx kita silang aja nah ini tampilan baterai nya dan kita belum punya memory card belum punya SD card kemudian tadi ada ada informasi bahwa tutup lensa nya masih terkunci jadi kita harus buka dulu supaya bisa digunakan oke nah sekarang bisa kelihatan ya ini ada menu menu nya kalau misalkan kita mau lihat lebih dalam dulu misalkan shooting mode ini ada movie atau foto karena kita mau movie mau video kita pilih movie nya tapi kalau misalkan nanti kita mau pengen foto berarti kita pilih yang foto disini nah nanti fungsinya untuk mengambil image atau gambar nah karena kita mau coba movie kita aktifkan movie dulu ini aktif white balance nya kita auto aja exposure auto focus auto iris nya auto kemudian picture efek nya off zoom in mic nya kita kasih on aja supaya nanti kalau di zoom itu speaker nya lebih 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 sensitif jadi suara dari jauh akan kelihatan akan kedengeran kalau misalkan kita mau wind noise nya reduc kita bisa aktifkan ini fungsinya apa ketika kita ngambil video di luar yang banyak anginnya maka anginnya akan di hilangkan suara anginnya kemudian disini ada image quality nya kita bisa set disini apakah kita yang high quality atau yang highest quality oke settingnya cuma itu aja ya jadi kalau misalkan di setup ini hanya untuk men-setup bagian dari handycam ini edit kalau misalkan kita mau ngedit informasi edit itu ada delete sama protect kemudian ada playback function ini untuk melihat recording yang udah kita pernah lakukan menu nya cuma itu doang ya shooting mode kamera microphone sama image quality itu yang perlu di setting nantinya kalau pun enggak juga enggak masalah nih kebetulan nih guys gue masih punya micro SD 2 giga nih lumayan lah untuk ngetes ya cuma nanti gak tau ini ada isinya apa enggak nanti kita format aja disana kita coba pasang disini oke udah kepasang ada indikator lampunya ya dia reading memory ini sepertinya memori memori gak kebaca error ya gak kebaca guys kenapa ya ini soalnya udah lama gak pernah dipakai ini oh ternyata kebalik kayaknya guys iya ternyata salah salah nempatin posisinya guys ini sesuatu yang aneh ya dia gak ada pengecekan kalau dia kebalik disini ini ini Sony kurang melihat hal-hal detailnya berarti ya ini salah aja masih bisa tadi masuk ini berarti salah satu kekurangan dari handycam ini dia tidak bisa mendeteksi memory itu terbalik apa enggak sedangkan kalau di baterai tadi kan ada ya pengecekannya oke kita coba dulu untuk di format ini masuk ke setup format kita format aja butuh waktu 11 second lagi gue gak tau isi data itu apa gue lupa dulu ya anggap aja itu foto ya foto-foto jaman dulu yaudahlah gue juga gak punya readernya soalnya oke udah ke format ini udah ada standby ya artinya udah bisa kita gunakan untuk merekam ini guys kita pilih shootingnya adalah movie kita buka lensa covernya nah sekarang udah bisa disini ini adalah contoh ya mengambil gambarnya guys gue coba lari ya guys ini kalau di kalau di layarnya sebenarnya sih guys ini gak gorak nih cuman gue gak yakin kalau misalkan udah masuk ke laptop oke oke gue coba zoom ya ini gue coba dulu ya berapa jauh dia zoomnya ini udah maksimal zoomnya ya guys cuman untuk perpindahannya ini sangat sulit sekali karena memang sudah di zoomnya tinggi banget oke oke guys indica mini mempunyai white angel jadi cukup lebar ini ya kalau kita lihat dari layarnya ini ini kelihatan gak guys jadi kalau misalkan kita lihat sih memang sepertinya dia stabil ya tapi kalau misalkan nanti udah masuk ke laptop gue gak tau nih apakah dia gerak-gerak ataukah gak dia selamat menikmati ini gue lihat gambar bunga ya di siang hari jam 2an ini yang warna kuning ini yang warna merah kalau warna merah sepertinya dia ancur ya dia berubah warna dari aslinya kalau misalkan gue lihat dari langsung dengan apa yang ada di display ini sepertinya berubah ya beda ya warnanya ya dia lebih keunguan warnanya lebih cerah kalau yang di display ini tapi kalau misalkan di aslinya itu dia warnanya agak agak tua ya merah merah ketuaan gitu ya mungkin ini efek dari sony ya jadi dia sudah merubah warnanya ini yang putih ke merahan ini ini juga keunguan ya kalau lihat disini ya dari layar kelihatan ungu ya saya coba lari ya guys ini kalau di kalau di layarnya sih guys ini gak gorak nih cuman gue gak yakin kalau misalkan udah masuk ke laptop itu adalah unboxing soal CX405 ini barangnya cukup oke menurut gue ringan bisa dibawa kemana-mana kalau misalkan lo pengen ngevlog gue yakin lebih enak ya karena ada pegangannya disini ketimbang lo pakai handphone kecuali kalau misalkan lo punya gimbal ya guys kemudian ini untuk zoomnya cukup oke ketika lo mau mengambil gambar atau objek yang cukup jauh dimana kalau lo pakai handphone pasti gak ada yang pakai 60 kali ini ya gak ada yang sampai 60 kali kemudian dia pakai lensanya wide otomatis lo bisa mengambil objek yang cukup lebar jika lo suka dengan video gue ini klik like dan share ke teman-teman lo kalau misalkan lo pengen mendapatkan informasi video-video terbaru gue lo bisa tekan klik subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru gue gue Atenly gue cabut dulu bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati